Demi Allah, seandainya orang kafir meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiri, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang atau mati. Jihad nomor 2 adalah menjangkau syarat Allah dengan benar, dengan tahu syarat rukunya sholat, tahu bagaimana caranya sholat. Di Al-Quran tidak ada. Rukun sholat 17. Berdiri. Al-Quran itu ada? Di Al-Quran ada enggak itu? Tenan? Gak pernah baca Al-Quran yang jawabnya orang awang-awangan, jawabnya enggak pernah baca Al-Quran. Bacanya cuma jurus amat tadi bukan 10, jurus 30. Ada enggak? Rukun sholat 17, takbiratul ikhram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca fatihah, ruku. Ada enggak di Al-Quran? Di hadis sudah ada, di hadis. Ada enggak. Kenapa lagi hadis gak pernah baca? Ada hadis apa? Tidak pernah dilakukan. Di hadis pun enggak ada, enggak ada hadis pun. Sholat itu rukunya 17. Betul antan. Nah itu dari mana itu? Itu dari hasil akalnya ulama. Al-Quran. Bukan teknas Quran, bukan teknas hadis sahih, tapi akalnya ulama yang namanya ijma' atau kias. Ijma' konsensus. Semua ilmu faqih, ilmu faqih itu hasil produk ijma' ulama atau kiasnya ulama. Produknya ilmu faqih. Dengan ilmu perangkatnya apa perangkatnya? Sampai melahirkan faqih itu apa? Alatnya kamu melahirkan ilmu faqih. Namanya usulul fik. Paham botan. Masa paham? Aku paham kayaknya long tahun. Saya paham dulu dua tahun sampai mau sepuluh menit paham. Kalau hanya Quran, hadis saja kita enggak paham rukunya sholat. Kalau hanya Quran dan hadis, enggak paham rukunya sholat. Kalau hanya Quran saja, enggak tahu berapa sholat itu sehari-sebalam. Di Quran tidak ada sholat itu lima kali. Namanya zur'asan, maghrib, isya, subuh. Enggak ada di Quran. Quran dan hadis pun dua-duanya enggak ada. Rukul sholat 17, enggak ada itu. Itu adalah hasil dari akalnya ulama. Bukan nas, bukan. Namanya ilmu faqih. Akalnya ulama, bukan akalnya sampai. Akalnya ampas kelapa. Akalnya nasin. Akalnya ulama, melahirkan ilmu namanya ilmu faqih. Yang menjelaskan caranya ibadah. Jadi kalau sampai ingin betul-betul jihad. Iqamatu syari'atillah harus paham fiqhul ibadah. Rukunya sholat, mubtilat sholat, suruh sholat, kudu ngaji, kudu belajar. Paham bukti'an? Paham bukti'an? Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib bagi orang islam. Paham bukti'an? Paham bukti'an? Mencari ilmu itu wajib bagi orang islam. Berarti cari ilmu itu wajib. Pinter itu wajib. Kalau pinter itu wajib, bodoh itu? Gak mau jawab ya Allah. Cari ilmu wajib. Itu artinya pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh, dosa. Eh, pinter ada bodoh? Apa yang? Ya, aku loh bodoh. Kulang bodoh. Saya wajibkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, panjeningan, wong soleh, wajib sugi. Ayat ini artinya gampang aneh. Wong soleh, panjeningan, wajib sugi. Jadi kalau melarat. Meninggalkan anak cucu yang melarat, miskin, bodoh, penyakit-penyakitan, ampeg, bengek, dosa. Paham bukti'an? Jadi melarat. Bodoh? Harus? Harus? Ayo muni bareng. Saya harus kaya. Awas kalau melarat. Sedina Uthman, kaya raya. Pernah sodakoh, gandum diangkut. 700 ontak disodakohkan KB. Wong sugi. Panjeningan paling 700 ceting maling. Sedina Uthman, 700 gandum dibawa dengan 700 ontam buh. Entah berapa karung entah. Jumlahnya enggak tahu. Syablu Qadri Jelani, wakaf tanah 10 hektar di Besir. Bulak-balisan dongeng itulah. Syah Sadili, muridnya 6.000 ditanggung. Syed Muhammad Ali Al-Maliki. Baru wafat tahun 2004. 2006. Muridnya 700 ditanggung. Makannya, pakaiannya, buku, kitabnya. Obat-obatan kalau sakit. Pulang dikasih tiket. Ada enggak kiai gedongan? Eh, ditanya ketawa. Ini bukan lucun bukan? Bukan lucun bukan? Ada enggak? Ya, harus kaya. Sayyid Muhammad baru. Bukan ulama kemarin, bukan ulama dulu. Ulama kemarin. Wafat tahun 2006. Di antara santrinya Manginu. Santrinya itu Manginu. Mang Hasan. Siapa lagi? Cirepon siapa lagi? Santrinya Sayyid Muhammad. Habib Wildan. Mikedad. Itu semuanya ditanggung. Waktu di sana berapa tahun saja. Makan, pakaian, kebutuhan. Semua. Sayyid Muhammad semua nanggung. Ya Allah. Kalau saya negara. Kalau saya nanggung dengan Sayyid Agilnya negara itu sih. Kalau Sayyid Muhammad pribadi. Pribadi beliau. Beliau punya usaha percerakan kitab di Mesir. Punya usaha di hotel di Mesir. Hotel Islam. Hotel pinggirnya makomnya Syedina Hussein. Beliau. Tapi uangnya untuk menanggung biaya murid-muridnya santrinya. Walhasil kita harus kaya. Ayo sekali lagi. Sekarang saya ingin dengar. Saya harus kaya. Satu lagi nih. Satu lagi. Kita harus menang. Kalau kita ingin adhaim. Kita ingin makarim. Harus dengan azimah. Kalau kita ingin menang. Harus dengan himmah. Muhammadun qa'imun. Muhammadun sadiqul. Aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul. Mithaqih hafiduhu. Muhammadun tayyibul. Akhlaqi wassyiami. Nabi Muhammad. Iya, iya. Tidak, tidak. Muhammad sifatnya itu. Orang sampaian. Untuk Nabi Muhammad. Dudu sampaian. Kalau Nabi Muhammad sampaian. Rang dina Islam bubar. Untungnya Nabi Muhammad. Dudu sampaian. Qa'imunillah. Itu imam. Imannya besar. Saya tidak mau kalah. Harus menang. Demi Allah Sandianya orang kafir meletakkan Matahari tangan kananku Bulan tangan kiri Agar saya berhenti dakwah Saya tidak akan berhenti Sampai saya menang atau mati Sampai dibentak sebenarnya sudah takut Ya Allah Kerasa enggak? Penangkut? Kerasa enggak? Sekarang punya WAPRES Yang enggak datang harus punya? Sekarang punya WAPRES Yang enggak datang harus? Gitu ya Allah Sekarang punya wakil gubernur Jawa Tengah Yang enggak datang Jawa Tengah harus? Sekarang gubernur Jawa Timur sudah NU Yang enggak datang? Terus NU terus Jawa Timur Namanya Himah namanya Saya harus menang Awas kalau kalah Bupati Cerebon sudah NU ini Walaupun PDI ya NU ini Pak Imron ini Kedepan harus NU lagi Jangan sampai enggak NU Itu namanya Himah namanya Ya kalau cerita politik panjang lah Sebenarnya yang berpolitik Saya bukan orang politik Kalau saya di luar saja Nyorotin Pegaya pajak korupsi Itu saja saya sih kerjaannya Pegaya biacukai korupsi Itu saja kerjaan saya itu Enggak harusnya jadi apa-apa Enggak apa-apa Wis tua lah Jadi kalau lulusnya Di luar kiai Said Akhir Munawar Kalau umurnya tua saya Saya sekarang 70 Beliau masih 68 Tapi waktu wisuda Saya S2 Beliau S3 Juga bareng wisudanya Wisudanya bareng Saya S2 Beliau S3